Ehm, 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 Ohoho Setelah Anda investigasi lebih lanjut Ini bisa Anda katakan 95% sudah mirip sama versi series atau movie-nya Tapi ini Anda kasih angka 85% Buat kemiripan antara versi Bud Light WS-nya ini Jika disandingkan sama yang versi original Bandai-nya nih cuy Soalnya nih, ada permasalahan sedikit Antara tampilannya si S.A.F. Ultraman Titus-nya ini Sama artikulasi yang ada di S.A.F. Ultraman Titus-nya ini pula Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Anda nih cuy Haha Yap, jadi diberi kali ini cuy Dan sesuai judul juga cuy Seperti yang sudah Anda sampaikan di video sebelum ini cuy Yang dimana Anda itu habis unboxing soal S.A.F. Black King Kaiju Bud Light WS Yang dimana di video itu Anda sudah bilang Kalau di video ini Anda bakalan unboxing Ini dia cuy S.A.F. Ultraman Titus Bud Light WS- ini cuy Wow Eits, tapi kalian jangan lupa nih Di video sebelum ini Yang di video S.A.F. Black King Ataupun 3 minggu yang lalu Anda upload video terakhir itu Anda itu ngadain giveaway kecil-kecilan Yang dimana Anda pengen giveaway Ini dia cuy Sodo-sodo Ultraman Agul V2 Yaudah deh cuy ya Tanpa basa-basi lagi cuy Langsung saja kita mulai video unboxing di video kali ini Dan seperti biasa Jangan lupa buat like, share, sama subscribe-nya ya cuy Hehehe Let's go Buat boxnya sendiri cuy Kalau menurut Anda pribadi ya Ini benar-benar keren banget Benar-benar menjanjikan banget Soalnya kenapa? Soalnya kalian bisa lihat disini cuy Buat atas bawah kiri kanan depan belakang boxnya ini Ini benar-benar mirip sama yang versi original bandainya sana cuy Ya lagi-lagi karena ini adalah versi bootleg KWS Jadi disini kalian bisa lihat Di skucur boxnya ini Ini gak ada ornamen-ornamen Yang ngomongin kalau soal barang ini Ini adalah asli keluaran bandai original Kayak begitu ya Dan ya ngomong-ngomong soal box punya anak ini memang agak udah penyok-penyok gini ya Ini kalian bisa lihat di ujung-ujungnya ini Ini ada yang bekas ketepan penyok lah Ada yang bending lah Ada yang ketekuk-tekuk gitu Dan aduh Ini memang kondisinya agak mengenaskan sekali ya Tapi gak masalah cuy Yang penting adalah isi dari boxnya ini Semoga gak kenapa-napa Semoga kalau misalnya ini ketekan Yang ketekan ya cuma si blisternya aja deh Jangan sampai kena barangnya ya Oke deh cuy ya Maman untuk terus Kita langsung lihat aja isinya kayak gimana cuy Let's go Semoga barangnya gak kenapa-napa Semoga gak patah Semoga gak minus Dah itu adalah doaannya yang paling baik Barang ini ya Oke kita lihat bareng-bareng ya Kayak gimana isinya Satu Dua Tiga Oke 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 Cuy Oke Kayaknya gak ada masalah sih Oke kita langsung keluarin aja dari blisternya Kayak gini cuy Dan semoga ini gak somral semua ya Gak percayaan kayak gitu Oke Nice Sudah terbuka Dan langsung kita angkat aja Dan kita lihat buat barangnya Gak gimana cuy Jadi Setelah anak investigasi lebih lanjut Buat barangnya ini sendiri cuy Ini anak belum nyentuh ke aksesoris ya Masih buat figurnya ini sendiri Si SIF termentara Atas bootleg KWSnya ini Ini bisa anak katakan 95% sudah mirip sama versi series atau movie nya Tapi ini anak kasih angka 85% Buat kemiripan antara versi bootleg KWSnya ini Jika disandingkan sama yang versi original Bandai nya nih cuy Kenapa bisa anak kasih angka 85% Soalnya nih Ada permasalahan sedikit antara tampilannya si SIF Ultraman Titusnya ini Sama artikulasi yang ada di SIF Ultraman Titusnya ini pula Nah ini buat artikulasi harus diperhatikan baik-baik nih cuy Nah disini ada dua hal yang pengen anda bahas banget ya Yang pertama adalah soal detailing atau tampilan dari si SIF Ultraman Titus bootleg KWSnya ini Terus abis itu kedua tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah artikulasi yang ada di SIF Ultraman Titus bootleg KWSnya ini cuy Pertama-tama kita sepakat dulu ya cuy Kalau tampilan si SIF Ultraman Titus bootleg KWSnya ini Ini sudah benar-benar mirip sama versi original Bandai nya sana Cuman namanya juga ini antara bootleg KWS Tentunya ada perbedaan sedikit di antara keduanya cuy Kalian boleh searching di Youtube sekarang atau di Google Kalian bandingin sama SIF bootleg KWS punya Ana ini Ini buat warna sendiri lebih gelap daripada ya versi originalnya sana Dan tentu saja ini buat chatnya itu Kalau kalian ngikuti channel Ana ya cuy Ana kan sering banget kan ya ngebahas soal SIF Ultraman atau Ultrawomen yang ada warna silvernya itu Masalah utama terjadi pasti di bagian warna silvernya itu cuy Itu adalah minus yang paling kelihatan banget Nih kalian bisa lihat secara sekilas saja deh ya Di warna silver-silver yang ada di bagian si Ultraman Titusnya ini Ini Ana agak tutupin sedikit soalnya kalau kena cahaya dia bakal ngeblending atau nggak kelihatan ya Nih Tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh di bagian kaki bawah nih Nih kalian bisa lihat itu ada kayak semacam garis-garis kayak begitu cuy Nah itu pasti selalu ada Habis itu kita lihat di bagian tangannya ini Nih di bagian tangan Oh ini juga kelihatan nih cuy Tuh kelihatan kan ya Terus habis itu kita langsung lihat bagian pundaknya sini cuy Nah tuh di bagian pundak juga kelihatan ya Dan ini adalah minus yang paling parah banget Yaitu di bagian kepalanya ini cuy Sebenarnya nggak parah tapi itu agak nganggu ya Buat kita-kita yang orang agak perfeksionis sedikit cuy Bentar-bentar Bagian alis si kepala SIF Ultraman Titusnya ini Sama bagian deket hidung si SIF Ultraman Titusnya ini Ini ada sedikit cat yang gimana ya Kayak mengeringnya tuh kurang rapi atau agak kasar-kasar gitu ya Dan hal kedua yang pengen anak bahas banget Yaitu adalah bagian artikulasi nih cuy Nah ini nih Ini yang anak bilang harus diperhatikan baik-baik Buat kalian yang misalnya udah kepincut pengen beli si SIF Ultraman Titus Bootleg KWSnya ini Sebenarnya sebelum anak unboxing ini ya Anak tuh ngeliat youtube orang kan ya Yang dia punya SIF Ultraman Titus versi original Jadi rata-rata dari mereka itu Bisa ngeposein yang kayak begini Kayak begitu Atau yang kayak begitulah cuy Dan punya anak ini yang versi bootleg KWS Gak bisa digituin cuy Gak bisa ngeposein yang ini loh Pose ikonik si Ultraman Titus nih loh Gak bisa cuy Soalnya kenapa? Soalnya tuh gimana ya? Ya namanya juga mungkin bootleg KWS Jadi tuh agak kurang sempurna Agak kurang presisi gitu ya Buat cetakannya Oke cuy Jadi buat tampilan gitu aja Dan sekarang kita langsung lihat aja Buat aksesoris apa aja Yang kita dapet Kalau beli si SIF Ultraman Titus Bootleg KWSnya ini ya Ini kalian bisa lihat Di hadapan kalian ini Ini adalah aksesoris yang mirip banget Sama versi original Bandai nya ya cuy Dan tadi sebenernya Anda juga udah investigasi lebih lanjut Buat aksesoris-aksesorisnya ini ya Rata-rata semuanya tuh masih bisa digunakan Alias bisa dimainin Kayak begitu ya cuy Yang pertama nih Kalian bisa lihat disini ada Satu, dua, tiga, empat Ada empat spare partangan Termasuk yang Kepasang di figurnya ini ya cuy Dan rata-rata Ini kan ada perbedaannya antara kiri kanan Yang bagian kanan itu Ini kan ada jendolnya Kayak begitu ya Itu buah tiger spark Atau ala dia berubah ya Terus habis itu Disini kalian bisa lihat Ada color timer yang warna merah ya Jadi Ultraman Titus yang Kehabisan tenaga kayak gitu Terus habis itu Disini kalian bisa lihat Ini ada batang brokoli Batang brokoli atau sayur-sayuran ya cuy Ini kelihatannya Tapi enggak ya Ini adalah jurus atau kosen Dari si Ultraman Titus Ya ini Sebenernya tuh Ultraman Titus Gak pernah kosen kan ya Yang bentuk X atau plus gitu loh Dia kan pakenya kayak bola energi Terus dicotos gitu cuy Nah kayak gini ya efeknya Dan disini Sama kayak versi original Bandai Ada stand base Buat kosennya ini cuy Buat jurusnya ya Maksud aneh ya cuy Oh iya cuy Hampir aneh lupa ya Disini masih ada satu aksesoris lagi Tapi ini aksesoris tambahan lah ya Jadi disini Ana dikasih stand base ala-ala Kayak begini cuy Dari si sellernya yang ana ikut PO Dari Jepang-Cina sana sih Katanya ini ada bonus lah ya Oke cuy Nah Karena kita nanti sudah lihat ya Buat boxnya kayak apa Buat detailing figurnya Termasuk minusnya kayak apa Habis itu aksesoris apa aja Yang kita dapat Kalau beli figurnya ini cuy Termasuk ini ya Ada bonus dari sellernya gitu Langsung saja kita ke bagian akhir dari video ini Yaitu adalah artikulasi Yang ada di figurnya ini cuy Dan ya Artikulasi ya Ana tuh selalu seti cuy Kalau membahas artikulasi yang versi berlaku Segini ya Tentu pasti ada kurang kayak begitu Buat artikulasinya sendiri cuy Kita langsung lihat aja Dari ujung kepala sampai ujung kakinya sini Buat bagian kepala sendiri Dia bisa ngangguk-ngangguk Dan bisa geleng-geleng kayak begini cuy Habis itu tengok kiri-tengok kanan Dia juga bisa kayak begitu cuy Dan namanya juga ini adalah S.A.M. Ultraman Jadi Artikulasi bagian kepala atas Sama leher tuh terpisah kayak begitu cuy Nah ini kalian bisa lihat Yang ana tengok kanan-tengok kiri Ini adalah bagian kepala atasnya Sedangkan Kalau ana coba puter 360 derajat Kayak begini Nah ini nih Ini ngeri-ngeri sedap juga Ana coba puter 360 derajat Itu adalah yang muter bagian lehernya Kayak abu begitu ya cuy Oke kita langsung beralih aja Ke bagian tangannya sini Buat bagian tangannya sendiri Dia bisa meregankan tangannya segini aja Dan ini udah maksimal banget cuy Tuh Ini udah gak bisa nepaksain lagi Habis itu dia bisa muter 360 derajat Kayak begini cuy Dan ini bener-bener ngeri-ngeri Sedap banget Sumpah cuy Sedap banget Habis itu dia bisa Nakuknya segini cuy Nakuk ke belakangnya gak bisa Ke arah ini Sedih manusia Dan buat bagian ujung tangannya sini Ini jadi Ada perbedaan kan ya Tadi udah ana singgung Jadi disini Ini tuh kita bisa lepas Taiga sparknya Sehingga terlihat ada Tenjolan disini cuy Nah ini nih Ini kalian bisa lihat Ada bolongan Buat taiga spark Biar kepasang Di bagian tangannya Sini cuy Habis itu Ini yang ana suka Ini kan juga SAF kan ya Disini ada sedikit Diafragma Kayak begitu cuy Meskipun ini Dikit banget Dan ini tuh Gimana ya Sebenernya bisa gerak Tapi tuh geraknya Agak sedikit banget Di bagian sini loh ya Diafragmanya Bagian perutnya ini Nah Dan ini bener-bener Mirir sama versi Originalnya sana cuy Jadi bisa Ngangguk-ngangguk Kayak gini Bisa kita adjust-adjust Sedikit gitu Malah yang gerak tuh Bagian pinggangnya Sini cuy Dan ini Mau ana 360 derajatin Tapi ana takut Auta cuy Sumpah lah ya Tuh Ana nyoba 360 derajat Ini tuh udah Krek-krek Kayak gitu loh Ana takut cuy Nanti kalau patah lah ya Kalian boleh Searching sendiri cuy Sebenernya ini bisa Motor 360 derajat Tapi yaudahlah Gak masalah cuy Namanya juga Putle KWS Habis itu Dia bisa Nendangnya Segini jauh cuy Nendang ke belaknya Gak bisa Karena ya Semua SAF Semua action figure Pasti kepentok Bagian pantatnya Sini Kalau dia manusia sih Habis itu Dia bisa Neguknya Segini cuy Habis itu Di bagian ujung kakinya Sini Ini tuh Agak Gimana ya Ini kayaknya juga Sedikit minus Di figurenya ya Yang dimana Dia itu tuh Ini kayaknya Modelnya pake sepatu Gitu loh cuy Jadi ini bukan Ball joint Tapi tuh kayak Gimana ya Jadi tuh Ini ibaratnya adalah Kaki ya Kaki kan gini cuy Dan ini tuh ada lubang Dan lubangnya tuh Kayak gini cuy Nah kayak tusukan gitu lah Dan ini Ini tuh agak sedikit Seret seret Sedap nih Ini sedap banget cuy Nah ini nih Tuh Kita tuh bisa aja Seret sedikit Tapi Ya gimana ya Masih cuma bisa digerak Bisa digerakin bisa Cuman tuh agak Ngeri ngeri sedap sih Yang ini cuy Kayak gitu Dan namanya juga ini Adalah SAF Jadi di ujung kakinya Sini Dia bisa kita tekuk Kayak begini cuy Dan ini aneh seneng banget Tekukannya tuh Bisa leluasa gitu loh Biasanya kan Alot gitu ya Atos cuy Ini enggak ya Oke cuy Jadi segitu dulu Video yang bisa aneh berikan Jadi Ini ya cuy Buat si SAF Putraman Titus Yang sudah Ana review dan unboxing Ke kalian nih cuy Gimana nih menurut kalian cuy Apakah ini worth it Buat dimiliki Oh iya Kayaknya dari awal video Sampai akhir ini Ana belum nyebutin Buat harganya ya Buat harganya sendiri Disini Ana habis Dan Ana udah cek Itu ya Nota pembelian Ana Dari Jepang Jina sana Itu Ana habis Antara Rp350.000 Sampai Rp400.000 Ya mungkin Rp380.000 Buat satu figur ini Dan Buat harganya segitu Kalau menurut Ana pribadi Mending kalian Nabung lagi Buat beli yang Original Bandai Kalau enggak salah Ana tuh Terakhir kali cek Di toko ijo itu Ada yang ready Dia tuh Rp1.900.000 Kalau enggak salah ya Wait a minute Oke cuy Jadi segitu dulu Video yang bisa ngeberikan Seperti biasa cuy Jangan lupa Like share Sama subscribe nya Jadi Goodbye Dadah cuy See you Jangan lupa Buat hasil pemenang giveaway Shodo Shodo Ultraman Agul V2 Bekala Ana umumin Di next video ya cek Dadah See you Uuuuuh